Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu dari 25 rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul merupakan manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima wahyu. Bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan dan ketajamannya dalam berpikir serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Ketika Nabi Sulaiman cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul serta menjadi raja di kerajaan Israel. Nabi Sulaiman tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi semua makhluk, baik binatang maupun jin. Tak heran, Nabi Sulaiman juga memahami semua bahasa binatang. Dikisahkan, Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang pada suatu ketika akan melewati suatu tempat bersama pasukannya. Di tempat tersebut terdapat sarang semut. Para semut yang ketakutan itu pun berlarian menuju sarang untuk menyelamatkan diri. Mendengar suara semut yang ketakutan, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Menunggu semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya, dan berpesan agar pasukannya berhati-hati supaya tidak menginjak semut. Kisah lain pada masa Nabi Sulaiman adalah tentang Ratu Bilkis yang memimpin negeri Sabah. Ratu Bilkis memiliki kerajaan yang luas dan rakyatnya hidup makmur. Namun mereka disesatkan oleh iblis sehingga tidak menyembah Allah, melainkan menyembah matahari. Nabi Sulaiman mengirimkan surat untuk Ratu Bilkis. Melalui burung hud-hud, setelah surat dibaca, Ratu Bilkis memanggil seluruh punggawa dan penasihat kerajaan. Ratu Bilkis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Lalu, Ratu Bilkis memilih untuk mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, maka Ratu Bilkis akan menganggap bahwa Nabi Sulaiman hanyalah seorang raja, yang senang menerima hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Bilkis. Nabi Sulaiman pun berpesan pada utusan Ratu Bilkis, agar memeluk agama Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Setelah utusan tersebut kembali ke negeri Sabah, dan pesan Nabi Sulaiman telah disampaikan oleh utusannya, Ratu Bilkis memutuskan untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Mengetahui perjalanan Ratu Bilkis menuju ke negerinya, Nabi Sulaiman bermaksud menunjukkan suatu mukjizat kepada Ratu Bilkis sebagai bukti atas kenabiannya, yaitu dengan mendatangkan singgah sana Ratu Bilkis. Ketika Ratu Bilkis telah tiba, Nabi Sulaiman bertanya, apakah singgah sana ini serupa dengan singgah sana kerajaanmu? Ratu Bilkis menjawab, Ya, sepertinya memang milikku. Setelah memeriksanya, Ratu Bilkis membenarkan bahwa singgah sana itu adalah miliknya. Ratu Bilkis pun mengatakan bahwa dirinya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kenabian Nabi Sulaiman sejak burung hut-hut membawa surat untuknya. Namun yang menghalangi keimanan Ratu Bilkis adalah karena masih hidup di tengah kaum yang kufur. Namun, setelah kejadian itu Ratu Bilkis memeluk agama Allah. Insya Allah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkannya dan diberikan syafaat di akhir masa nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin, Maha Suci Allah dengan segala firmannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.